Good morning, ii langsung nongol loh Well done, Rizky Oh iwat langsung nongol, coba langsung nih kita invite Kok gercat banget ya pagi hari Yang belum tidur Hai Meisha, Meisha, Meisaki, Afe Ah, Afe kamu ulang tahun Happy birthday Afe Blessings darling Good morning Hai Diki, Zepa, Lila, Dita, Dina, Tamara Febelia, Aditya, Keiriko, Niknik, Hai Dr. Donny, Lidra, Joe, Kukuma, Ubi Cilembu, Eri Jani Serak Apa? Serak Lu, 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 lu batuk, lu Batuk dong Hehehe Engga, gua gak serak Iwa itu pikmi banget deh Soal kalau gua sakit Apa sih lu sembarangan pikmi, pikmi, pikmi Segala-galanya pikmi, segala-galanya pikmi Nunjukin gitu apa, bukan pikmi Bukan, pikmi Pikmi Lu tuh pikmi banget deh kalau nunjukin sakit Eh, thank you ya geng duet yang kemarin nontonin aku Afoskin, thank you banget katanya ada yang tadi kemarin nonton dan juga ikutan check out Seru ya, iwat baru sekali tuh ikut pengalaman live selling gitu Gua pulang ke rumah ya Gua mikir gini Kemarin tuh kita live selling di platform e-commerce selama 2 jam Dua jam loh, cuman Ya, itu kan cuman loh wet Iya Gak lama loh itu wet Hmm Ya Hmm Cape gak? Engga pe Cape kan Banget Gua acung jempol loh sama temen-temen yang tiap malem di tiktok Temen-temen gua banyak wet Di tiktok Dia jualan barang gitu dari jam 7 malem tuh bisa sampe jam 10 Oh iya? Iya Sampai jam 10 Terus ntar cuman break 1 jam dia live lagi gitu Ya You have newfound respect ya untuk temen-temen yang suka pada streaming jualan ya Iya Gak ada bilang kok gak ngabarin mau live show iya Loh Gua cuman mikir gitu Kenapa ya kita gak bilang-bilang ya Iya Lain kali ya padahal kita post loh di story Ya kalo misalnya nge-postnya 5 menit sebelum live ya lucu sih Iya makanya ini tuh salah avoskinmin deh baru ngingetinnya pas diduduk Salah lagi dia Kesian banget si Avira Dia sampe speechless loh Tapi gue justru ya point of view gue kemarin tuh gini Ya Allah Ya Allah si Fira tuh mimpi apa ya ketemu sama Aki-Aki kemarin live begitu Aki-Aki Talk to yourself Ya udah akong-akong boleh Kalo orang menang Lo harus tau sebentar lo harus tau Kata-kata stop it Itu tuh sebenernya adalah reaksi dia ketika dia udah gak tau mau ngomong apa lagi sama kita Lo ngerti gak Gue tuh pasti ngomong stop it gue gini Eh ayam Bukan karena Bukan karena gue disuruh berhenti ngomong sama mereka sama dia Tapi karena gini ini anak udah gak tahan pasti Eh ada temennya Avira nontonin kita pagi hari ini Avira ini asli ponorogo sama kayak Valen Sumpah Sumpah Kamu kenal Valen Iya Besok-besok dikabarin katanya kalo mau live gitu iya maaf ya Dan Avira itu gue acong jempol banget karena dia hafal semua produk loh Avira kalo misalnya buat kulit kusam Pakainya apa Ini kak gini 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 karena dia mengandung ini 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 Avira kalo buat kulit berminyak mendingan pake apa Ini kak soalnya dia mengandung ini 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 itu Ya dia trainer Ih tapi gila loh bener Dia serba Avira Ya nanti lain kali lain kali kita akan pengumuman ya lain kali pengumuman Gue mau mengucapkan selamat pagi dan juga ucapan terima kasih kita Gue di DM sama dokter Riva Dokter Riva tuh yang dia tuh nulis buku tapi juga dokter mata di Jakarta Eye Center Oh hai dokter Riva Iya Mata aku cantik gak? Eh kok cantik Sehat gak? Kenapa sih? Mau ngomong mana mata cantiknya gitu ya kedip-kedip-kedip-kedip-kedip Kok cantik? Kok cantik? Sehat Matanya sehat gak? Iya Dokter Riva itu Nah Verdi Riva Dokter Verdi Riva Katanya Miss Kisiera itu dokter aku Iya Dia bilang gini Terima kasih ya udah konsisten dan komit bangun pagi setiap hari untuk siaran pagi Akhirnya di TikTok ada sesuatu yang bisa ditonton dan juga punya manfaat dia bilang gitu dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk generasi zaman sekarang untuk ngomong gak pakai bahasa-bahasa yang kasar gitu katanya Oh dokter Riva thank you loh mendengar dan membaca komentar yang inspiring dan encouraging gitu tuh jadi bensin kalo kita lagi lemes ya kayak kemarin gue syuting sama generasi milenial ya rupanya dia sangat terkenal di TikTok ya dan di sosial media dan di jaga teraya hiburan gitu Siapa? Ada perempuan terus dia nanya gitu Kak Kali namanya ya Allah Dia ngajakin gue kak bikin yuk joget-joget di TikTok aku bilang nanti collab ya sama aku iya Dia udah collab gue tapi gak muncul-muncul di gue terus dia tuh nanya Kak kamu tuh juga rajin ya katanya lah di TikTok Kapan sih? Tiap hari Hah tiap hari? Ngapain? Gitu gue gini kayak siaran cik kak Eh cik eh iya kayak si Tapi kan dia lucu ya tapi kan dia lucu terus dia kan sambil buka gitu kan milenial gitu ya sambil buka gitu kawan gue terus gue gini ih lucu banget aku follow ya kak gitu ya Terus gini ada yang nonton follower kakak tuh baru sedikit loh tapi ada yang nonton kalo live Sumpah dia nanya gitu Sementara gue tuh bangga banget loh dengan follower gue karena menurut gue follower gue tuh banyak banget gue tuh setara dengan Paris Hilton Terus begitu Cika Jessica ngeliat follower gue gini ada tapi yang nonton follower kakak dikit banget loh ini Terus gue liat kan berapa sih followernya Cika Banyak banget Ada yang nonton? Ada ga? Iya Tiap hari gitu ada yang nonton Terus mukanya flat aja gitu kayak ga pake dosa nanyanya Iya lempang aja gue gini Lumayan sih nek Gue gitu Terus dia kata apa? Ya udah semangat kakak biar rame Itu kan sama kayak komentarnya Edrik Chandra kan ke lo soal gue Kenapa? Inget ga yang dia bilang gini? Aku seneng iwat tuh sekarang Apa namanya balik lagi siaran di tiktok main tiktok Jadi ada sesuatu yang bisa dia banggakan gitu dalam hidupnya Lo inget ga dia ngomong gitu ke gue? Lo ceritanya gue cuma gini Mulut gue Tapi iwat ya Ringan tapi nancep Menurut lo penting ga punya sesuatu dalam hidup yang bisa lo banggakan? Ya penting lah Karena kadang-kadang yang kayak gitu-gitu kan bisa memboost up confidence loh Ya kan? Itu salah satu bagian dari mengurus diri loh Ya Itu sederhana tapi perlu untuk ditelaah lebih lanjut Sesuatu tapi namun gitu Iya Sesuatu tapi namun gitu Kayaknya esensial tapi ga ada isinya ya Kayak apa sih? Penting ga lo tuh punya sesuatu yang bisa lo banggakan? Apakah penting untuk kita punya sesuatu dalam hidup kita yang kita bisa bangga? Ya Aku lagi bangga sama permen teddy bear aku yang bisa jadi teh Yang iwat beli di Puyeng Tiktok shop Engga gue belinya di tokonya tapi gara-gara tiktok Balik lagi ke pertanyaan tadi Ya Ya Penting atau tidak memiliki sesuatu yang bisa kita banggakan? Ya Menurut gue penting Berkaca dari beberapa kejadian sekeliling gue gitu ya Kadang-kadang ada orang tuh yang suka mikir kalo sesuatu yang dibanggakan tuh bentuknya harus harta Ya Ya Sesuatu yang dibanggakan tuh bentuknya harus gelar Ya Jabatan Ya Sementara menurut gue sesuatu yang dibanggakan punya kita itu tidak harus bentuknya kebendaan Ya Iya ga? Betul Ya Kalo buat gue apapun ya itu pilihan teman-teman kalo teman-teman merasa gini Kita ga bisa menyalahkan juga kalo yang dibanggakan buat lo adalah kebendaan Misal Lo tuh suka banget otomotif Ya Kayak gue punya teman dia sangat suka otomotif Jadi dari pertama kali mulai kerja tuh pengen banget punya mobil mercy Dia itu menghargai teknologi mobil tersebut So he work hard all of his life untuk bisa membeli mobil mercy pertamanya dia Begitu dia punya dia bangganya setengah mati dong wet Dia pergunakan dia rawat itu adalah kebanggaan buat diri dia Salah apa engga? Engga Ya kan? Kebanggaan tuh bisa apa aja Contoh gue punya teman dia obesitas seumur hidup dia Jadi all of his life dia itu berusaha kuat untuk ada di posisi badan ideal Ketika itu terjadi dia sangat bangga dengan pencapaiannya Salah apa engga? Engga Gue punya anak, anaknya teman gue pengen banget jadi dokter Bo Bukan datang dari keluarga yang punya latar belakang dokter Jadi kan katanya bercandaannya bukan pure blood Jadi memang dia pelopor tuh dia sendiri berjuang jadi dokter Perjuangannya ga gampang bukan dari keluarga ga kaya raya Usaha banget begitu dia lulus bangga banget dia sama detail dan profesinya Salah apa engga? Engga Ya kan? Betul Tapi buat gue penting buat jiwa ya For our soul untuk punya sesuatu yang kita banggakan Apapun itu mau kecil mau besar mau remeh temeh mau grande perlu Ya tapi ya sebenernya yang harus berhati-hati adalah bagaimana kita menyikapi kebanggaan itu menurut gue Ya dalam arti? Dalam arti gini Kadang-kadang ya orang gitu kan tadi gue bilang bahwa ketika lo memiliki sesuatu yang bisa lo banggakan itu akan bisa memboose up percaya diri lo Gitu ya Tapi kalo misalnya daleman lo tuh belum kuat Akhir lo berlindung dibalik si kebanggaan tersebut Maksud gue gini Elunya belum jejek nih kepercayaan dirinya Ya Elunya masih merasa kurang Elunya tuh masih merasa kayak selalu kurang selalu kurang Ada yang gue merasa kalo gue tuh gak sehebat dia, gue gak seini dia, gue gak seitu dia dan sebagainya Jadi elunya tuh belum jejek gitu ya Tiba-tiba lo punya sesuatu yang lo banggakan Disitu kemudian lo jadi berlebihan Ketika ada yang mencolek kebanggaan lo itu, lo bisa marahnya luar biasa Lo bisa ngamuk You are becoming very sensitive Hanya karena orang ngomentarin kebanggaan lo itu Oh iya Ya, dan menurut gue itu justru berbahaya juga Oh iya, setuju gue Ya, jadi Gak tau ya, ngomongnya gimana jadinya ya David ya Apakah kita harus punya banyak kebanggaan sehingga Jadi bisa agak netral gitu Ini ya, apa tuh namanya attachment menurut aku ya Iya ya, jadinya attachment ya kalo udah kayak gitu ya Gimana kalo menurut temen-temen yang nonton nih Jangan lupa di tap-tap, katanya supaya kita bisa terus pake platform ini secara gratis di tiktok ya Di di buat siaran pagi Karena kan kita pake platformnya tiktok Menurut aku itu mungkin attachment ya iwet ya Kayak kemarin kita gitu bilang Menanggapi kritik Don't take it too personally I think In everything in life We need to learn not to take everything personally Maksudnya Mifalnya gitu ya Kayak contoh mobil Mercy temen gue Kalo dia merasa bahwa Oh itu adalah If he took His possession of the luxurious car Too personally Apa yang terjadi pada mobilnya Dia akan merongrong jiwanya dia Kalo mobilnya Misalnya Life take its own turn Dia harus jual Berarti dia akan menjadi manusia yang gak punya percaya diri dong Karena dia merasa bahwa dia gak punya prestasi Sementara itu kan Dua hal yang terpisah ya Kepribadian lo Dan kepemilikan lo terhadap si mobil Kepribadian lo Dan kepemilikan lo terhadap prestasi lo You know Kita harus bisa kayaknya belajar untuk juga memisahkan gitu Don't take it too personally Itu tuh bukan lo gitu Kayak temen gue yang berhasil jadi kurus gitu Itu itu tuh bukan Itu tuh bukan lo gitu Itu tuh adalah hal yang nempel di diri lo Ya Jadi balik lagi kan Bahwa sebenernya iya Memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan Itu penting Ya Tapi balik lagi ke dalam diri lo dulu nih sebenernya Ketika lo nya udah kuat Lo punya apapun itu Ya Dia akan Oke ini sesuatu yang gue banggakan Tapi gak akan kemudian jadi mengubah diri lo Dan dia akan jadi identitas lo bergantung kepada itu gitu Betul Pertanyaan gue ya Kalau kayak gini Gue tuh selalu balik lagi ya ke soal attachment Misalnya gini Gue bangga banget nih sama pekerjaan gue Gue bangga banget sama pekerjaan gue Sama perusahaan gue Sama jabatan gue Sama pencapaian dari brand-brand yang Yang gue Apa ya Gue urus gitu misalnya ya Wah gue bangganya setengah mati Tapi gue tuh selalu mikir gini Ini tuh gak Sifatnya hanya sementara Sehingga kemudian gue membentengi diri langsung Pertanyaannya ya Salah atau enggak Jadi gue membentengi diri dengan Stop Iwet You are getting too much Back off Mundur Jadi kesannya buat orang lain Justru gue itu jadi kayak Ini makannya kadang-kadang orang suka salah prima sama gue Kesannya jadi kayak Kenapa sih Lo gak pernah banget mau nge-post Karena gue takut Gue takut nih Kalo misalnya gue bablasin Ya Itu become an attachment to me Oke Nah tapi sedikit backstory ya Kan gini Iwet tadi cerita bahwa Dia sedikit membatasi diri untuk tidak terlalu bangga dengan apa yang dia lakukan Sementara Sementara Tadi 5 menit pertama kita bilang Perlu loh untuk bangga sama hidup Kenapa lo ketawa Mali Ya tapi Ya lanjut dulu Lanjut dulu terus Menurut gue karena Iwet punya pengalaman Pernah bablas Menjadi orang Boleh gak gue ngomong begitu Menjadi orang yang Terlalu bangga terhadap apa yang dia lakukan dalam hidup Dan dia menjadi orang yang Borderline narsisistik dan mengembalkan buat orang sekitarnya Bener gak? Bener Kan lo sempet ada di fase itu waktu masa sosial media peh Iya Iya Bener Iya Jadi gue kayak Sekarang tuh gue jadi gitu gitu Jadi bener-bener gue ngeram gitu Ketika udah Oke oke Wah keren nih keren nih keren nih keren nih Teng! Gue stop langsung Dan kadang-kadang ya balik lagi bukan kadang-kadang Gue kan selalu ekstrim ya Ketika gue stop, gue stop bener Iya Too much Stop Gak mau Jadi Jadi sebenernya ya Pelajaran paling nancep buat kita itu adalah ketika kita kebablasan Aka ketika kita berbuat salah Bener ya? Betul Jadi iklan deterjen yang bilang gak ada noda gak belajar itu Jago loh Itu dia Betul Ya kan? Ya, gue terlibat lagi tuh di brand itu Masa? Iya Rinsok? Iya Brand DNA nya emang kuat banget Iya Hebat dia Siapa sih yang bikin? Ehm Dimas Jay Ada zaman dulu Ehm Kalo gak salah lowe lintas agency nya dulu Oh iya Kalau Iya kan Jadi memang kayak lu gitu Lu bersyukur tuat kalo lu pernah dimusuhin sama temen-temen lu karena lu terlalu belagu Jadi sekarang lu jadi tau Oh Bangga terhadap apa yang gue kerjain boleh Tapi jangan kebablasan gitu Oh Poinnya gini Tadi kan gue bilang ya Bahwa Memiliki sesuatu yang kita banggakan itu penting Ehm Itu tuh buat jadi penyemangat kita gitu Ehm Buat jadi kayak kalo misal kita lagi dalam Ehm Lowest point Kita lagi mellow Kita lagi gak enak Terus kita lihat lagi eh gue masih punya itu Lu happy lagi Ya Eh ternyata apa yang gue kerjain tuh Punya dampak lu Lu happy lagi Yang gue kerjain tuh ternyata bisa bikin begini begitu Lu happy lagi gitu ya Tapi Ketika lu udah sampe owning itu Dan lu membawa itu menjadi identitas lu Disitulah kemudian lu mulai cranky tuh Ketika ada yang Ada yang memberikan komentar lu tersinggung Ketika ada yang nanti memberikan masukan lu marah Iya Iya kan Nah disitu gue tuh gak mau sampe di titik itu Sehingga Gue kepingin ketika ketemu orang Terus kemudian Ngomong ke gue gitu ya Ngomong Eh misalnya nih live tiktok kita gitu Aku suka banget nonton live tiktok kamu Live tiktok kamu tuh keren banget Gue udah bisa menyikapnya dengan netral Hal hati gue gak yang terlalu berkembang gitu Iya Lu mulai sekarang lu bilang gini Tapi ada yang lebih keren kok dari saya di tiktok Tuh cika jessica Kena banget ya lu kayaknya ya Ada yang nonton kak Followers kamu tuh dikit banget loh kak Hahaha Dia kalau luarnya 3,4 M loh Lah ya iya ada yang 40 juta juga ada Ah 40 juta em Ah 40 juta em 40 juta em 40 juta em Ada juga lah di tiktok Kira ini yang kemarin baru ketangkep aja tuh 20 em kan uangnya 20 Ah gak tau lah Iya 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 Anyway gitu Tapi i love tiktok loh Jangan Jangan jadi salah tangkep ya Terus gue sebenernya mau nyambung Ke satu hal ini mengenai sesuatu yang kita banggakan Kemaren tuh Kemaren tuh gue belum sempet cerita soal Cyber hygiene Apa sih cyber hygiene Kita tilik dari kata per kata Cyber itu adalah dunia maya Hygiene itu adalah kebersihan ya Kebersihan yang berawal dari kebiasaan Oh Hygiene itu kan sesuatu yang yaudah Yaudah nature nya begitu gitu Oke What does it mean Cyber hygiene Ini nyambung sama sesuatu yang lu banggakan tadi Oke Ketika lu bangga sama sesuatu Biasanya apa sih yang lu lakukan Hmm Kayaknya instinctively yang akan kita lakukan Cerita ya sama orang lain You share it Iya Betul gak? Iya The easiest The easiest way to share You're proud You're proud You're proud Itu lewat apa sih kalo jaman sekarang Social media kak Ya Jadi lu tuh bisa dengan gampangnya Set 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 Bener gak? Iya Sementara lu kadang-kadang gak nyadar Bahwa ketika lu selfie Jadi Di belakang lu tuh ada data-data penting Oh Ketika lu lagi begini Disini tuh ada data sesuatu yang seharusnya tidak terekam Oke Say Say You are very proud of your work Ya It's a day one in the office Ya You just got a very amazing job Ya You want to share it to the world Ya Bener gak? Betul Lo masuk ke ruangan Oh my god tap in dulu Cetet Hmm Kartu Ya Terus abis itu Oh my god I got the job Lo selfie pake ID card lo Oke Ya Abis itu lo masuk ke cubicle lo atau ruangan lo Oh my god this is my room Seek Room tour guys Oke Begitu lo begini Di sebelah sini layar monitor PC lo atau laptop lo Hmm You know what happen Oke Ketika itu ternyata isinya data semua Hmm Beredar kemana-mana bisa disalahgunakan gitu ya Bo Ngeri banget Lo masih inget dong kejadian yang gue kemarin ke dokter Gizi Ya Gue story Eh gue rekam Ketika dokter lagi menjelaskan soal data gue Hmm Terus kemudian ada yang DM lo kan Iya Kak itu nomor handphonenya Kak Iwet keliatan Iya Gue cuman gini Itu kecil banget lo Iya Gue juga Gue tuh gue sampe buru-buru liat sebelum gue kasih tau lo Iya Nomornya Iwet ya temen-temen ya di storynya Iwet Itu hanya sepersekian second dan it's very small Tidak Exactly Kelihatan lo kebaca Lo kebayang gak? Gue cuman gini Kok ada orang Yang niat banget nge-screen cap di bagian itu Lalu di zoom-zoom Iya Zoom-zoom Zoom-zoom Yah Bubur-bubur apa yang bisa besar kecil Mampus Hahaha 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 Zoom-zoom Hahaha 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 Iyakan Hahaha Stop it Hahaha Hahaha Untung gak ada Avira Kalo ada Avira kita pasti teriakin sama dia Stop it Hahaha Itu tuh gue berasa kayak Orang tua kalo lagi ngomelin anak-anak kalo anak-anaknya mulai bertingkah aneh-aneh Stop it Stop it Mami don't like Mami don't like Don't pull Mami skat Mami skat Mami skat empty Nothing inside Don't pull Don't pull Don't pull Ade, Ade sama Cici Don't pull Stop it Hahaha Gue lanjut ya Itu bener-bener kayak Hah? Ada yang melakukan itu ya? Hmm Dan ternyata banyak pok Oh iya 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 Banyak Gue tuh pernah juga melakukan hal yang sama lagi wet Ya Jadi gue saking happy nya gue belanja di salah satu supermarket gitu ya Terus ternyata pas mau bayar ditawarin sama mbak kasirnya mau tuker point apa engga dari kartu debit gue Iya Gue saking happy nya hari itu gue belanja 140 sekian gue tuker point jadi for free gue foto deal gue Iya Gue post di story untung ada temen gue yang kerja di bank itu dia langsung DM gue Mas Dave buruan hapus itu ada nomor rekening lo lu story Gue langsung Hah? Astaga Hapus Itu baru satu ya Dave? Oke itu perkara nomor telepon Iya Ada lagi nih Ada lagi Ada lagi Lo lagi meeting online Lo meeting online ya Zoom atau Teams atau Google Meet atau whatever Lo bangga banget karena lo satu room meeting sama seorang tokoh penting Iya Atau CEO atau whatever lah Langsung lo post Cepet Walaupun ga ada mukanya ya cuma nama 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 doang You know what? Itu punya potensi juga untuk terjadi cyber crime Kok bisa kan itu cuma ngepost gambar foto orang? Lo tau ga? Orang bisa cek ke link in nya loh nama nama itu Oh Potensinya jadi kayak gimana kriminalnya Ada aja orang yang nanti ngaku ngaku eh kemarin tuh abis bisnis sama pak ini ya? Bahas soal ini 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 ga? Gue tuh tau karena dia tuh sebenernya mau begini 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 tuh Gue punya solusinya buat lo Ternyata solusinya bodong Oh Ini imagine Oke oke Serem ya? Serem Jadi itu sebetulnya yang dimaksudkan dengan digital hygiene Cyber hygiene Cyber hygiene Cyber hygiene Yes Jadi kebiasaan lo Hal-hal yang lo lakukan terkait dengan digital activity Hei Ayang Carlinda bilang gini Temen aku bisa ngelacak rumah artis cuman dari liat story doang Serem ga? Serem Serem kan? Aditya Saputra Saputraya bilang Makanya jangan over sharing I so agree Nah Itu Terus Jadi pertanyaan dong Semua pada gini Aduh ribet lo Gitu kan ya Ribet banget sih lo Kayak gitu-gitu dipikirin Bo Lo ga mau kan? Terus kemudian nanti data-data lo itu tersebar kemana-mana Sama Get list satu lagi KTP Iya Lo tau ga KTP itu udah nyambung kemana-mana Oh lo Sa NPWP lo segala macem BMPJS lo Data kesehatan lo Iya Lo kebayang ga? Kita kan gampang banget Eh kita liburan nih lo Ya 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 liburan Mana sih nih gue beliin tiketnya KTP lo kirim ke gue Terus lo karena Ya dia kan temen gue Teng lo kirim You never know Tiba-tiba handphonenya kemudian dicolong Ya betul Jadi sebetulnya ini adalah sebuah colekan bagi kita untuk Sedikit lebih berhati-hati ya Membagikan data pribadi gitu ya Dan ketika kita lagi mau sharing Kehidupan prestasi pencapaian kegiatan kita online Lebih dipastikan lebih hygiene gitu ya Lebih hygiene Iya Iya Akhirnya ini tuh gue pelajarin kemarin waktu insight yang ngobrol BCA itu Yang sama Pak Ferdinand tegang banget di samping Pak Arman Betul Ini on that subject Deddy mengingatkan yang bahaya adalah foto pasport dan tiket pesawat yang pada hobi ngepost Betul Lo tau gak itu ternyata apa Bo Apa? Jadi kan kalo misal lo foto boarding pass Itu ada si barcode, ada QR segala macem kan Iya Itu ngeling ke data KTP lo, data pasport lo Destinasi tujuan lo Dan ketika data KTP, pasport semua itu kebongkar apa yang terjadi? Kebuka semua Vital stat lo Apa? Vital stat Oh disebutnya vital stat Vital status Oh vital status Yes vital status Oh oke 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 Ngeri ya Ngeri 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 Emang harus lebih berhati-hati teman-teman ya Jangan bosen-bosen ya kita ingetin gini Ini good point Iwet kemarin baru ngobrol sama teman-teman di BCA Ketemu Pak Arman gitu Jadi dia sharing kesini kan Untungnya kita punya Punya medium untuk berbagi Jadi kita tuh bisa Status statistik ya Jadi kita bisa berbagi dan juga sama-sama mengingatkan gitu loh gengs Betul Gila ya Gue tuh kemarin sampe Ya ampun Terus lagi kalo di kantor Ini yang buat kerja-kerja nih kantoran Lo kadang-kadang kan suka nge print ya Nge print segala macem gitu Itu kalo udah selesai Hancurin Shred it Pake mesin penghancur kertas You never know Gue baru tau ada loh Orang yang bener-bener ngorek tempat sampah Untuk nyari Ada data apa nih di sampah-sampah ini Oh gitu ya Eh gue paling sering tuh buang dokumen gak gue robek-robek That is very scary loh Gue kemarin sampe gini Anjrit gue parno banget Data paket juga katanya gitu ya Iya Gue tuh gak pernah robek loh Iya Iya Terus gue bilang gini sama Pak Ferdinand Sama Marcel Sama Pak Arman Tuh kan pak Gak salah Kalo aku tuh punya trust issue pak Hmm Pembeneran Bo tapi kan bener gak loh Di jaman seperti ini Precaus Waspada Jadi kemarin tuh Sampai kesimpulannya gini Jadi kalo misalnya di kantor gitu Kita bangga sama kantor kita Gimana pak? Udahlah Kalo udah masuk ke area kerja Workstation Gak usah posting apa-apa Mendingan postingnya di pantry Di kantin Di meja makan Hmm Tapi kalo udah masuk workstation Udah Jangan Hmm Kadang-kadangnya suka Suka Eh kita foto dulu Di ruang meeting Terus nantara di whiteboardnya Di belakang ada tulisannya Rencana 2025 Iya bener Betul Gue kemarin ya di Di kotbah Salah satu pastor pendeta gue Membahas mengenai ini ya Dia bilang gini Emang jaman itu sudah berubah Ingat waktu jaman kamera Dia soalnya suka fotografi wet Kan kita beli film itu Eee Mahal ya Ya Kali jepret itu kan gak bisa diapus Dan diulang ya Ya Jadi kalo satu roll kamera Isi 12 24 36 Siapa yang ngalamin Kalo Kalo kita melihat pemandangan indah Nah itu cara kita fotonya gimana sih Kan pasti pemandangan depan kita Yang kita foto Pemandangannya kan Dengan kamera kita kan Kalo sekarang tuh We become very selfish katanya Kalo kita lihat sesuatu yang indah Cara kita foto sekarang gimana Ya Ya Harus ada kitanya gitu Jadi You're not even Enjoying the view Or taking a moment Or a token of appreciation for you To enjoy what's In front of you Tapi lu cuman pengen ngeliat Mukil aja gitu Ya Itu kan juga sih sama kebiasaan Kita kalo sel Di ruang meeting selfie Apa selfie Lu lupa sama muka Lu kok sering banget sih lu selfie Kenapa ya Ya Kan itu berhubungan sama Tadi tuh Awal kita obrolan soal Your pride Your proud Ah Be mindful with your pride With your proud Ya Mungkin lu bangga banget Sama hasil dokter lu yang sempurna banget Kayak gini Iya gak? I don't know Bisa loh Bo Gini lah Ini secara psikologis ya Misalnya gue nih Lu pada gini Najis banget sih Nacak mulu lu Untuk gue Yang mukanya selalu selama ini kendor Yang mukanya keliatan lelah terus Tiba-tiba kayak Ceren Bangun pagi itu udah begini kan rasanya Ih seneng banget deh Ya gak sih? Ya betul Itu salah satu prestasi Prestasi betul Betul Itu sesuatu yang Gue seneng deh Kan kemarin rumusnya gitu kan Ketika lu melihat sesuatu yang menyenangkan Sesuatu yang baik Yang indah Maka otak lu akan gelombangnya tuh turun gitu Lu lebih relax Ya Lu kalo bangun pagi liat muka lu Mata lu panda Kerut lu banyak Kan bete Bete Astaga Bicara mengenai sesuatu yang menyenangkan hati Gue 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 mau Mau Kasih liat agak pamer boleh gak? Jangan berlebihan tapi ya Ingetin aku kalo udah berlebihan ya 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 Boleh 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 Gue tuh karena gue pendek banget Gue males ganti Jadi gue mundur ya Itu lebih asusi lagi Ling lo jalannya Males ganti gue Males ganti gue Apa nih? Apa nih? Lu inget kan? Bukan Bukan Lu inget kan? Lu diam dulu makanya Oke oke Lu inget kan beberapa waktu lalu Ini ada alamatnya gak jadi gue kasih liat Oke Beberapa waktu lalu kita memperkenalkan Seorang stylist yang gue kenal Karena konten tiktoknya seni seratus Ya Seni seratus Kan gue suka tuh Dia kan stylist ya iwat ya Terus kan dia DM Aduh happy banget gitu Dibahas di siaran pagi Terus ternyata dia itu punya brand Punya brand baju Terus dia bilang gini Kak Dave Gak usah di posting Gak usah cerita ke siapa-siapa Aku mau kasih as a token of my appreciation Karena aku seneng aja gitu Akhirnya bisa kenalan Di platform ini Kak Dave boleh pilih apa yang Kak Dave suka Terus gue bikin Ah gue mau bikin fun ah Karena kan dia stylist ya Gimana kalo kamu aja yang pilihin Terus gue excited sendiri Astaga Gak aku yang pilihin ya Yang mana kira-kira sesuai dengan karakter Kak Dave Nanti cerita ya cocok apa engga Oke oke Jadi ini kayak Excitementnya buat gue adalah Gue terima paket Barang yang dipilihin orang lain Bo Ya Sekarang gue mau buka keloh Ya Barang pilihan dia Lu pake kacamata deh Enak gue ngeliat muka lu begini 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 Marah-marah aja Nama brandnya Nama brandnya Sama Gue juga begini Seratus kapas Kayaknya dibuat dari kapas seratus Aduh lu sesuai Gaya 100 thread kali ya 100 thread 100 thread Sesuai ga ya Ya Ini lu belum 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 buka nih Dari petunjuk kali datu Lu pasen aja Gue mau bukanya tuh kayak blind box Blind box gitu Ini ya Delay gratification Gue tuh jarang loh Beli barang yang gue ga pilih sendiri Wet Dipilihin orang lain Aaaaah Apa ini Ini bagus loh Wet Kayaknya ya Coba dipake Made in Indonesia Tuh Kapas seratus Aaaaah Lucu ya Aaaaah Aaaaah Bentar ya Wangi kapas Bentar ya Ada dua Belum gak Shay Tegang ga? Kalo tiba-tiba gue dapet juga Engga Satu lagi apa? Sama Kapas seratus juga Iya tapi isinya apa maksudnya Jadi si seni seratus ini stylish rupanya Oh 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 Apa? Itu apa? Selimut Ini apa ya? Rock-rock itu rock Oh celana Tuh Oh lucu banget itu Ih pake boxy shirt hitam Celana sarung Digituin juga pakenya bagus loh Bolongin tengahnya Gini kali deh Itu gitu Itu perca MC Hammer Pass Itu perca Hah? Lo tidur pake kuas kaki ya? Emang kenapa? Kedinginan lo tuh Gue kan tidur di luar Oh Ronda Lo Ronda Tuh Oh gitu Celana sarung Dia tuh Cute ya Coba-coba dipake yang bener Pake yang bener Kayaknya gak muat deh itu Kali dia gak muat orang ini segede gini Ini kita berdua juga bisa balap karung disini Jangan gila deh lo Udah sih aku cuma mau cerita itu aja Senang dong face nya Face nya pake Sambil lo pake face ya Pada banyak yang bilang gini Cika yang nonton 3.800 Cika Cika Eh iya sama sini tuh Suka ya Iya Suka deh Nah ini juga kan Maksud aku ya gini Dia sebagai seorang stylist Terus dia bikin Koleksi Dia bikin brand 100 kapas ini Kan juga adalah sebuah prestasi ya iwet ya Pasti sesuatu yang membanggakan buat dirinya dia dong Sebagai seniman Dan buat gue ya iwet ya Kemarin gue soalnya baru curhat Mendengarkan cerita temen gue Dia tuh mengeluhkan pasangan hidupnya Juh 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 Kayak Marimar pergi ke kantor ya Bagus ini Ini kalo dipakein Apa namanya Celama Palazzo hitam gitu Lebar Cakep nih Peggy Siap terima tamu kayaknya Mas Dave ya Enggak Gue mau bilang Temen gue tuh berkeluh ke sahwet gitu ya Semenjak suaminya sudah tidak bekerja lagi Ya Jadi sering marah-marah di rumah Terus temen gue tuh kan kesel ya Pasangan hidup mana si weh yang mau dimarahin melulu Apa-apa salah Apa-apa salah Terus gue sambil mendengarkan dia bercerita Akhirnya it all battle down tuh Dia bilang gini Kayaknya suami gue perlu punya sesuatu yang Dia seneng lakukan Ya 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 Sehingga hidupnya lebih berwarna gitu Ya 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 kan Terus gue mikir gini Oh ternyata penting ya buat kita Punya sesuatu yang kita banggakan Ya Ya Kalau kita gak punya sesuatu yang kita banggakan Kita tuh kayak Marah-marah Semua serba salah Ini salah itu salah Itu komplain ini komplain gitu Apa sih gitu Kenapa kamu gitu Tapi kalau Kita punya sesuatu yang kita banggakan Kita tuh kayak You walk like a buck Like you have a spring on your feet gitu kan Bilangnya gitu ya Kalau orang happy kan kita Jalan tuh gitu kan You have a spring on your feet Iya gitu Karena lu happy Ya Tapi Bertanya Temen lu itu suaminya Tidak bekerja lagi karena apa Pensiun kah Pensiun dini Hmm Jadi kayaknya sebelum Apa Waktunya selesai Iya Dan memang lagi ada gelombang PHK kan Oh Terus diselesaikan Iya Iya Ya mungkin kekesalannya dia disitunya sih Hmm Tidak terima karena merasa bahwa Kenapa gue dibuang Kenapa gue yang kena Iya betul Ya well That case aside Gue langsung jadi mikir Oh iya iya Ternyata perlu ya Buat kita Ya Punya sesuatu yang kita banggakan Dan Juga adalah I also just want to share this Perlu juga loh Buat kita ikut bangga Dengan prestasi orang lain Nah Itu susah loh Bo Aduh Itu susah Banget Aduh Gue Lebih susah Daripada menahan diri Untuk tidak over sharing di social media Hmm Ikut bahagia dengan pencapaian hidup orang lain Ya Hmm Susah Itu susah banget ternyata Ya Di bukunya Haimin Sunim ada tuh Ya Jadi dia bilang bahwa Ada istilahnya tapi gue lupa apa gitu ya Bahwa dia bilang Ketika lo bisa ikut bahagia Dengan kesuksesan atau pencapaian Orang lain Secara ikhlas ya Bukan yang cuman di mulut di bibir doang Aduh congrats ya Tapi hati lo gak berkata congrats Itu tuh udah ada level tertinggi penerimaan diri Hmm Ya Ya gak tertinggi ya semua level tertinggi buat gue Maksudnya Itu tuh another step Iya Kepenerimaan diri Kalo bahasanya Deddy Kalo udah nyampe disitu lo tinggal berdiri di atas bunga lotus Ember Ya Ya Gue pernah share di broadcast channel gue ya Gue ketik gitu gue bilang gini Kalo If you Kalo lo gak bisa dukung Minimal Lo jangan menjatuhkan Iya Kan gitu ya Kadang kita gak bisa mendukung prestasi kebanggaan temen kita Ya Lo gak mendukung aja Salah Iya Udah lo gak bisa mendukung Lo menjatuhkan lagi Ah itu mah udah bukan salah lagi kayaknya Ya Minimal kalo lo gak bisa mendukung Jangan menjatuhkan Boleh gak Iya Lo tau gak Ini tuh nyambung sama cerita kemarin Hmm Kemarin tuh gue ketemu sama seorang kolega gue Hmm Mukanya kusut banget di depan laptopnya Hmm Ya Mukanya kusut banget di depan laptop Cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita-cita gitu Terus gue gini Capek ya Gue bilang gitu Hmm Iya kak capek banget Terus gue bilang Eee Terus dia bilang gini Eee Kerjaan gak beres-beres Masalah juga gak beres-beres Dia bilang gitu Ah Terus gue bilang gini Masih bisa sabar gak Gue bilang gitu kan Hmm Karena kan Ya Apalagi gitu kan Kalo lo kerjaan lo banyak Masalah lo banyak Ya jalanin aja kan Hmm Terus dia bilang Lagi usaha sih Dia bilang gitu Sambil ketakut 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 Terus udah gitu Hmm Gue bilang gini Well It's an art Of becoming An adult Gue bilang gitu Terus dia bilang gini Iya ya Adult Adulting Is a trap Dia bilang gitu Hmm Gue bilang gini Ya Bisa dibilang kayak gitu Tapi kan gimana ya Masa kita mau stay di masa Kanak-kanak terus We have a term for that Peter Pan syndrome Yes Terus dia bilang Iya ya Susah ya ternyata jadi orang dewasa Hmm Dan gue setuju sama kalimat gitu Jadi orang dewasa Oh terus dia bilang gini Eh Ternyata jadi orang dewasa itu bukan cuma masalah bayar bill doang Hmm It's a lot more than just paying your bill Baby No No Tadi Masalah gini deh Oke Menurut gue tuh justru tagihan Ya Billing problem itu cuma kayak masa awal pendewasaan diri eh Eh Kedewasaan itu dimulai dengan masalah Billing problem Hmm Abis itu tuh gak berhenti gitu Masalah lo Perkara lo punya pride aja Ternyata gak boleh berlebihan Iya Perkara Gue udah beres nih semua Gue billing statement gue bisa gue beresin Gue gak pernah punya masalah dengan tagihan misalnya gitu ya Gue lagi bangga sama diri gue Eh lo gak boleh terlalu bangga ternyata Hmm Masuk lagi nih Oke gue udah bisa mengatasi Tidak boleh terlalu bangga Gue udah cukup nih Eh temen lo lebih sukses dari lo Eh ayam gue harus apa nih Ya Lo harus ikut bahagia Ikut bahagia tuh gimana caranya Ucapin selamat Selamat ya Tapi hati lo bilang Kok gue gak bisa kayak dia ya Ya Itu masalah lain Pata Kai Pratwi gini Belum lagi lo You need to deal with Childhood trauma as an adult Exactly By the way Suaminya Kai itu kemarin yang ngerjain projectnya BCA Bareng sama Michael Namanya Dimas Oh apa kerjaan suaminya Kai? Di BCA Oh di BCA Ya gak usah Markom Markom Oh Markom Marketing Communication Oh Kok Gitu kok Terus gue Shit bener lagi Makanya ya iwet ya Kalo dulu gue pikir Gue paling sirik ngeliat orang kaya Gue pikir gue paling sirik ngeliat orang yang cakep Gue pikir gue paling sirik Kalo ngeliat orang punya pasangan hidup Sekarang udah gak Gue paling sirik Gue paling sirik Kalo Gue ngeliat Anak kecil Kayak kemarin ya Gue di mall Mau beli kopi Depan gue ibu Bawa anak kecil Bo Tuh anak Cuman mainan tisu Di lantai Lo tau kan tisu di mall Ada yang suka buang tisu Tisu di lantai Ditendang-tendangin Udah mainannya cuman itu doang Dia terlihat sangat gembira Gue tuh ngeliatin dia Dari senyum Sampai gue dalam hati gini Happy banget lu nyet Terus lu suka gitu gak lu apa Di depan counter gitu kan Suka ada kaca-kaca ya Iya Muka lu dari yang Awww He's so cute Sampai akhirnya lu ngeliatin Terus lu jadi sirik gini Happy banget lu nyet Cuma timbang mainan tisu doang Muka lu tuh berubah jadi sirik Terus gue ngeliat ke depan Gue ngeliat From the reflection I saw the expression on my face Gitu gue Anjirit si Dave jadi setat Terus gue gini Terus gue kan malu ya Lebih malu lagi ternyata Karena ibunya dari tadi ngeliatin gue di kaca Gue kan gini Lucu banget anaknya Kelapa juga gini Ih gila gue scary banget ini pasti Terus Dan on gue tuh gini Astaga Gue tuh paling sirik ternyata Mereka anak kecil ya Karena anak kecil tuh paling happy hidupnya Iya banget Banget Tapi kan balik lagi ya kita gak mungkin kan Mau jadi anak kecil terus? Iya berhenti di momen itu tuh gak mungkin Lu berhenti di momen SMA tuh juga gak mungkin gitu Iya 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 Jadi maksud gue itu balik lagi gitu bahwa Gue gak tau ya Prepare your kids? Gue gak tau Iya Gue Gue kan selalu Lu kan selalu bilang gue si killjoy ya Iya kan Lu kan selalu bilang Ih lu mah Gak bisa banget udah ngeliat orang Lu ngantuk Lu ngantuk Lu ngantuk My God Eh gue nih manusia Gue bukan Dewi Kwan In Ya wajar gue ngantuk Gue nguap Gue butuh oksigen Kayak pualang Dingin Dingin Dewi Kwan In Tapi kemarin lagi cosplay jadi Mami Lewis Gue live selling Gue gak dapet MM-an juga gue udah 2 jam bebusang ngomong Ya kan Mami Lewis 12 jam live nya Tapi kayaknya seller-seller yang lain tuh inget lu gak lu awal-awal kita mainan tiktok Yy8M Yy2M Cin Kita 2 jam nge-nge-nge moceh Habis itu makan sate sampai gak pake Gak pake jeda saking capeknya Gak nyampe tuh 100 juta Makan sate gak napas Langsung dokam aja makanan Iya Nanti sampe mana tuh Dewi Kwan In Oh, nyiapin anak-anak Apa harus ya disiapin anak-anak itu Oh, killjoy, killjoy Killjoy Lo kan bilang gue kan killjoy ya Karena itu tadi gitu, Bo Kayak, enggak Hidup tuh enggak bahagia Hidup tuh enggak indah Enggak Gue lupa ya makanya di buku apa ya Iwet ya Kayaknya salah satu buku yang membahas About how to be happy On how to find your happiness Kan selalu ada tuh Spesifik chapter yang bilang Do not lose your inner Inner khalhut Your inner khalhut Menata ke channel Your inner child Yourself Jadi memang Ternyata emang itu, Bo Walaupun kita sudah menjadi manusia dewasa To be able to still find happiness In everything we do Lo tetap harus memelihara Sisi ke kanak-kanakan lo Iya, iya bener Terus Gue cuman bilang gini Kan kadang-kadang gitu ya Suka ada yang gini Aku pengen jadi entrepreneur Aku pengen jadi perusaha Aku pengen buka bisnis sendiri Balik lagi nih gue si killjoy ini Gue bilang ini Gak usah, Nek Eh, biarin aja Dia belum pernah Lalu udah bilang gak usah Soalnya udah pernah Ngerti gue Itu dia Makanya gue bilang Gue tuh killjoy Gue tuh killjoy Terus gue mau Bukan gue mau menghambat kesuksesan orang Bukan Jangan Lo jangan sampai kayak gue Masuk rumah sakit berkali-kali Endoskopi Remember Kalau lo gak bisa mendukung Jangan menjatuhkan Iya, itu kebanggaan dan prestasinya dia Iya kan Kayak Temen gue kan ada Presenter gitu ya Baru bikin Single gitu ya Gue sih agak gak masuk akal gitu ya Hah? Lo bikin single gitu Tapi Gue berusaha untuk Tidak menjatuhkan Jadi gue gini Oke Good for you I'm happy you do it Go all out Siapa tau ini bisa menjadi kembangan Ke pribadi Apa Eksplorasi talenta lo gitu Jadi gue belajar loh Up until today Gue juga masih belajar gitu Jangan menjatuhkan orang gitu Itu prestasinya dia Iya Itu keberadaan dia Mungkin bukan menjatuhkan ya Tapi lebih kayak Jangan Menghentikan Kebahagiaannya orang gitu kali ya Iya Kayak Ada Waktu gue nulis di broadcast channel itu ya Kalau lo gak bisa mendukung minimal Jangan menjatuhkan Itu karena Ada file Kan gini As it is ya Siaran tiktok ini kan buat gue sekarang My pride and joy Kesukaan gue Yang terus akhirnya jadi kebanggaan gue Siapa sih yang gak bangga Di perjalanan karir gue Gue menemukan puncak karir lagi Yang keberapa kali Gara-gara tiktok Iya kan Everywhere we go Orang Iya aku suka nonton Seneng lah gue Tiap hari punya Kewajiban untuk Ngoce-ngoce Berbagi ketololan gue Kepada temen-temen Terus ada satu temen gue Yang gak bisa Yang gak mendukung Itu tuh bukan siaran Apaan sih lo kayak orang gila Itu di tiktok Terus gue gini Bo Kalau lo gak bisa mendukung gue Dengan menjatuhkan gue Makanya gue tulis itu Kalau lo gak bisa mendukung gue Jangan menjatuhkan gue You cannot celebrate my Win At least jangan menjatuhkan Jadi Oh gue juga gak mau Ah jadi orang yang gitu Karena ternyata gak menyenangkan Kak Iya Don't get me wrong ya Tadi ada yang bilang Kayaknya kalau killjoy itu gak enak Lebih enak Mungkin istilahnya fun killer Gitu kali ya Gue baru sadar bahwa Dengan cerita tadi Gue melakukan itu Di setiap lini kehidupan gue Iya Kalau lo kan si logis Iya Tapi orang tuh jadi sebel sama gue Iya Karena Apalagi orang kreatif ya Iya Orang kreatif tuh kan meletup-letup kan Wah kita bikin ini Bikin ini Bikin ini Sementara gue dengerin Gitu segini Ini gak make sense Ini gak make sense Ini gak make sense Ini gak bisa nih Ini gak bisa Oh yang ini masih bisa Terus gue ngomong gitu Misalnya gitu ya Terus gue bilang Dari enam ide tadi Cuma satu kayaknya yang bisa dijalanin Itu kan orang drop ya Dikituin ya Yes And yes Dalam arti Kita tuh punya part masing-masing Wet dalam hidup Iya Itu ada metodenya The Disney concept Apa kalau gak salah Kan kalau di Disney kan memang selalu di encourage Tapi ide itu gak akan jadi apa-apa Kalau gak ada orang kayak lo Yang bisa mengetop dan mengimplementasi Jadi memang Ya Ya Itu It's a different chapter untuk dibahas Iya Iya kan Cuma gue jadi mikir gitu Makanya tadi ketika ada yang bilang Aku pengen bikin bisnis kak Gini Gini Gue sampe pernah ya bo Gue jadi salah satu pembicara gitu Di depan anak-anak muda gitu Terus dia bilang Iya kak Aku tuh pengen bikin bisnis kaya kakak Gini 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 Terus gue tanya Kamu punya skill apa Kamu udah punya modal atau belum Kamu punya ini apa belum Ternyata belum semua Karena dia masih mimpi Terus gue bilang gini Kalau sekarang jangan ya Mendingan kamu siapin diri kamu dulu Terus mukanya berubah bo Dia pikir dia akan mendapatkan Encouragement dari gue Ternyata enggak Tapi alasan gue tuh bukan Karena gue gak mau dia jadi Bisnismen atau Atau apapun itu Karena kayak gue jagain dia Terus gue selalu pikir Ngapain Gue jagain dia Ngapain Istilahnya kan Lo ngejagain dia Supaya tidak berbuat kesalahan Bo Dia perlu berbuat kesalahan Untuk tumbuh iwet Iya Dan itu juga yang terjadi di kantor Jadi gue kadang-kadang suka Disebelin tuh karena gitu Enggak kayaknya ya Lu menghambat pertumbuhannya dia Lihat dari perspektif itu Iya Anywho Iya Hari ini Udah mau habis sebentar lagi Hari ini lu ke Sabto ya Fashion Show Sabto Yes Becky juga semalam Whatsapp gue Lu pergi ke Sabto Enggak Gue sebel deh Gue agak FOMO Tau gak lu Giliran gue udah bilang Gue gak mau pergi Lu pada pergi Giliran gue semangat Pergi Fashion Show Gak ada yang pergi Terus Becky nanya Lu diundang gak ke event Pola Gak diundang Gue mau pergi Itu juga gue gini Gue gak diundang soalnya Giliran gue gak pengen pergi Lu pengen pergi Gue gak diundang Giliran gue pergi Diundang Lu gak mau pergi Suka gitu ya temen-temennya Emosi nih Jadi nih Gak juga Yaudah mau gimana Orang gue udah ngomong sama Sabto Gue gak bisa dateng Suka Tebeki Kenapa sih lu bilang Kenapa lu gak pergi Sama Sabto Abis tadinya satu Gue gak ada temen Dua Terakhir gue fashion show Gue bangkunya gak enak Gue males Udah Aduh Lu mah Have fun ya Di fashion shownya Sabto Mau difoto-fotoin gak Baju-bajunya Ngapain gue bisa liat Di social media lu Ingat ya Jangan cyber hygiene Salah Dijaga cyber hygiene Bilang sama Becky ya Dijaga cyber hygiene Oke gengs Sampai besok ya Have a beautiful Tuesday Bye everyone